Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel alias IDF nekat merebut koridor Pilah DLP di wilayah tersebut. Aksi seenanya IDF itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza pada tahun 1979. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Pilah DLP di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza pada tahun 1979. Di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut. Tempatnya setelah tentera Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Pilah DLP diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, Angkatan Bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini Angkatan Bersenjata Mesir kembali siaga tinggi selesai IDF merebut koridor Pilah DLP. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.